selamat menikmati jadi sama-sama produknya Niko ya cuman ini dikasih merek Nei yaitu khusus untuk pasaran di Indonesia kerusakannya kita coba tidak ada reaksi sama sekali cuman seperti terdengar di dalam ada suara tegangan sudah masuk oke kita bongkar TV nya oke sudah kita buka TV nya ini kebetulan bisa dibalik langsung PCP nya, tidak perlu kita lepas soket-soketnya oke untuk yang pertama tentu saja kita akan mengecek tegangan B plus nya dulu jangan lupa untuk prop hitam kita capitkan di ground kita siapkan multi tester di skala tegangan DC oke kita cek pertama B plus 115 volt nya disini tegangan drop ya cuman 0,78 ini sangat drop kita cek di tegangan vertikal nya ini supply vertikal cuma 0,5 volt kemudian di tegangan 10 atau 12 volt nya juga 0,4 di tegangan audio nya 0,6 semuanya sangat drop tegangannya kita matikan dulu TV nya oke untuk langkah selanjutnya kita netralkan dulu resistor dari B plus 115 volt yang menuju kaki flyback ini kita lepas dulu resistor nya oke cukup kita angkat salah satu kakinya saja seperti ini kemudian kita lakukan pengecekan tegangan kembali ya di sini untuk B plus langsung keluar 97 volt kemudian di tegangan untuk supply vertikal juga ada 21,8 volt di tegangan umpan untuk IC chroma nya ada 8,7 volt IC audio 10,5 volt oke berarti ada core selecting ini ada yang short kemungkinan yang short adalah transistor horizontal atau flyback nya oke kita cek dulu untuk transistor horizontal nya oke cukup kita netralkan saja semua kakinya ini basis kolektor emitter nya sudah kita netralkan tidak perlu kita lepas ya kita ukur di kolektor dan emitter nya karena saya menggunakan tester digital jadi di posisi pengukuran dioda kita cek di sini di kolektor dan emitter ya menunjukkan angka ya kalau menggunakan digital prop hitam nya di kolektor ini menunjukkan nilai kebalikannya analog kita balik sekarang prop merah di kolektor tidak menunjukkan nilai ini berarti transistor horizontal nya masih bagus berarti kemungkinan besar adalah flyback nya yang short kita lepas flyback nya langsung saja kita ganti langsung saja kita ganti oke ini flyback nya untuk tulisannya sudah tidak terlihat untuk tulisannya sudah tidak terlihat PSC25 berapa ini sudah ditambal menggunakan lem bakar ini flyback nya memang sudah layak untuk rusak kita dilihat dari jalur nya ini TV cina seperti biasa flyback nya saya akan menggantinya menggunakan BC25 T1010A oke ini flyback penggantinya BC25 T1010A oke flyback sudah selesai kita pasang langsung saja setelah kita pasang kita cek untuk tegangannya 97,4 ini dan sepertinya TV sudah nyala suaranya terdengar untuk tegangan vertikal 24,7V selanjutnya tegangan supply IC chroma nya 9,98V bisa dikatakan 10V normal ini dan tegangan audio 13,4V normal juga oke untuk B plus 97,4V ini sepertinya normal juga ya meskipun turun ya jauh dari 115V tapi kita saksikan untuk gambarnya seperti apa oke normal untuk gambar juga tidak sempit saja itu lebarnya normal kita lihat disini logo Indosier nya pas oke untuk kerusakan kali ini flyback nya yang rusak dan TV sudah jadi cukup sekian video saya untuk kali ini jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati